selamat menikmati pemanfaatan name range akan saya terapkan pada realisasi anggaran belanja ujian semester genap selanjutnya kita tambahkan sheet terlebih dahulu oke dan saya akan ganti sheetnya dengan nama tugas 5 oke enter kemudian pada tugas 4 saya samakan judulnya realisasi anggaran belanja ujian semester genap oke pada realisasi anggaran belanja tersebut ada pemasukan kemudian pengeluaran kemudian kemudian dana taktis atau saldo akhir kemudian jumlah barang ini jumlah barang yang dibeli pada pengeluaran nah untuk melihat jumlah pemasukan pada tugas 4 kita ingin copykan pada tugas 5 kita bisa buat dengan cara sama dengan sum buka kurung kita buka sheet keempat untuk tugas keempat kemudian kita block semua semua pemasukan tutup kurung enter jadi ini sudah muncul jumlah pemasukan yang ada di set keempat atau tugas keempat untuk pengeluaran sama juga sama dengan sum buka kurung kita buka tugas 4 kemudian kita block seluruh pengeluaran yang ada di set keempat pada RAB tersebut oke block sampai kebawah oke nah ini sudah terblock semua kemudian tutup kurung enter ada 57 juta lebih oke sudah masuk kemudian dana taktis sama sama dengan sum kita buka tugas keempat kita lihat dana taktisnya oke dana taktis ada disini tutup kurung enter oke untuk jumlah barang sama juga sama dengan sum buka kurung kita lihat tugas keempat oke disini jumlah pengeluaran kita block kembali sampai kebawah oke 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 275 nah selain cara tersebut kita juga bisa memanfaatkan memanfaatkan name range kita copy dulu untuk melihat caranya kemudian saya akan hapus yang kita cari dengan fungsi sum tadi kemudian kita akan membuat name range pada tugas keempat nah cara membuat name range nya kita lihat untuk pemasukan kita block semua pemasukan kemudian kita klik kanan kita pilih terapkan rentang bernama saya akan berikan nama pemasukan kemudian selesai nah disini sudah ada rentang nama untuk pemasukan kita tambahkan rentang untuk pengeluaran kemudian saya hapus ini kemudian pilih rentang saya akan block seluruh pengeluaran pada RAB 78 80 oke kemudian disini sudah kita perhatikan dari F14 sampai F96 F96 ya jadi saya akan hapuskan disini 96 nya fungsinya adalah agar supaya jika masih ada pengeluaran tambahan maka ini bisa mengikuti jumlah pengeluaran apabila kita menambahkan baris baru pada RAB tersebut jadi lebih optimal jika ada perubahan pada tugas 4 ini untuk pengeluarannya dia akan mengikuti oke kita pilih oke kemudian selesai maka ini sudah ada 2 rentang bernama saya akan tambahkan kembali rentang bernama untuk dana taktis oke dana taktis saya akan hapus kemudian saya pilih rentang kemudian saya klik pada dana taktis kemudian oke selesai nah disini nama rentang yang ditentukan tidak valid itu kenapa karena nama kita beri spasi jadi pada penamaan pada name range atau rentang bernama ini dia tidak boleh menggunakan spasi jadi ingat sekali lagi pada penamaannya tidak boleh menggunakan spasi oke selesai nah dia sudah dia sudah valid ya jika tidak menggunakan spasi saya akan buat satu lagi untuk jumlah barang jadi saya tidak menggunakan spasi kembali karena nanti dia tidak valid kemudian saya akan pilih rentang untuk jumlah barang kita blok jumlah barangnya kita blok sampai selesai 80 oke kemudian oke nah ini juga saya akan optimalkan jika ada penambahan baris selesai oke jadi sudah ada 4 name range yang sudah kita buat kita masuk pada sekarang kita akan memanfaatkan name range yang sudah kita buat tadi jadi untuk melihat jumlah pemasukan pengeluaran dana taktis dan jumlah barang yang ada pada tugas 4 kita tidak usah menggunakan lagi fungsi sum kemudian kita blok dari data awal sampai data akhir tapi kita langsung saja sama dengan sum buka kurung kita lihat untuk pemasukan namanya adalah pemasukan kemudian tutup kurung enter nah dia akan sama datanya ya kita pakai fungsi sum dengan penamaan atau rentang bernama itu tetap sama oke kita terapkan untuk pengeluaran juga untuk pengeluaran namanya adalah pengeluaran tutup kurung enter selanjutnya dana taktis sama dengan sum buka kurung dana taktis ini ya tutup kurung enter oke sama hasilnya sama dengan sum buka kurung jumlah barang tutup kurung enter oke demikianlah pada video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi